Mereka bisa dikompos, artinya dikompos itu di dalam industrial composting diberi huap air yang, humidity yang sampai 95% temperatur yang sekitar 70 derajat, 60-70 derajat dengan bakteri dia akan terurai menjadi kompos. Barang kami tidak membutuhkan syarat-syarat seperti itu. Asal ada bakteri, hancur, jadi lebih murah. Nah barang mereka kalau dibuang di luaran begitu saja itu tidak terurai begitu mudah. Jadi kalau tenggelam di laut, itu akan tenggelam di laut. Tidak akan dimakan oleh ikan atau biota laut. Barang kami bisa. Begitupun dengan perbedaan seperti itu, harga mereka bisa dua kali atau tiga kali lipat daripada harga yang panjang. Tapi mereka sudah lebih duluan dan mereka sudah menjual sekarang lebih dari total-total plastik yang ramah lingkungan sudah mendekati 1 juta ton seluruh dunia. Yang kantong yang ramah lingkungan itu mungkin sudah mendekati 200 ribu ton. Kami di sini baru dibual hitungan kurang dari 10 ton. Masih sangat-sangat jauh gitu. Tapi punya potensi untuk bisa mengambil pasaran. Karena dengan harga yang lebih murah, lebih ramah lingkungan. Kalau Bapak melihat perilaku dari masyarakatnya sendiri bagaimana Pak? Apakah Indonesia khususnya ya? Apakah masyarakat sudah bisa menerima dan juga bisa mengapresiasi kantong plastik yang ramah lingkungan? Ya, sebetulnya kalau tiap kali kipap mameran, orang lihat banyak. Mereka terkagum-kagum, wah ini barang bagus. Tapi pada saat harganya itu, waduh saya nggak punya untung. Hanya beberapa perusahaan yang sekarang masih relatif kecil itu mulai tertarik Karena mereka benar-benar barangnya related dengan barang-barang yang ramah lingkungan. Apa perusahaan-perusahaan yang jual barang-barang organik, Atau perusahaan-perusahaan yang lebih banyak ke produk, alat-alat yang arah ke lingkungan. Itu mereka bersedia. Atau mereka punya barang yang dijual, bukan barang-barang yang murahannya. Itu barang-barang suatu leisure yang orang hanya punya uang atau punya kelebihan uang aja bisa pakai. Jadi ekse tambahan 1.000 rupiah, 2.000 rupiah itu nggak ada apa-apa. Dengan belanjaannya relatif berapa ratus ribu tiap kali belanja. Mereka mau, tapi kalau perusahaan yang memakai besar itu masih menghitung. Memang satu kantongnya itu beda cuma dikatakan 50 rupiah. Tapi mereka bilang, saya satu bulan pakainya 1 juta. Jadi 50 juta, jadi besar juga. Jadi balang mundur. Saya sendiri bercita-cita bahwa teknologi ini, pada saatnya kita menjual plastik dulu, kemudian kita bisa jual bahan bakunya, kemudian kita bisa juga transfer teknologinya. Jadi dengan cepat produk ini bisa menyebabkan ke seluruh dunia. Pernahnya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Di mana negara-negara ini relatif lebih aware mengenai ramah lingkungan ini. Di samping itu peraturan pemerintah belum ada yang mendorong. Jadi walaupun pemerintah punya rencana keinginan band plastik dan sebagainya, tapi pelaksanaan di lapangannya belum ada. Jadi belum ada orang yang dipaksa. Beda seperti yang tadi di California. Di band nggak ada pilihan. Dan mereka di sana kalau melanggar hukum, mereka takut. Kalau di sini kan orang melanggar hukum, ya masih biasa-biasa aja gitu. Apa harapan Pak Herman ke depan tentang kantong plastik yang ramah lingkungan ini Pak? Ya harapannya tentu pemerintah, masyarakat semua itu bekerja sama bagaimana menyelamatkan bumi ini. Memang bumi kita cuma satu. Sejauh ini walaupun sudah mengeksplore kemana-mana yang seperti kita ini baru satu gitu. Kalau dirusak kemana lagi anak cucu kita? Kalaupun di luar ketemukan bumi lain lagi, andai kata. Bagaimana men-transfer orang ke sana? Jadi kita yang ada di sini tuh harus benar-benar jaga bukan hanya orang Indonesia, tapi seluruh dunia. Menjaga supaya kelangsungan. Kita tentu nggak hidup hanya untuk kita sendiri tapi untuk anak cucu kita. Terima kasih Pak Herman atas waktunya Pak ya. Mudah-mudahan teknologi kantong plastik ini bisa diadatasi dengan lebih banyak orang lagi dan bumi ini paling tidak lebih terlindungi nih Pak. Baik Pak Herman. Pemirsa demikian perbincangan kita dengan Pak Herman dengan kantong plastik berbasis tapioca. Semoga apa yang kita perbincangkan bisa membawa informasi yang bermanfaat bagi kita. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Herman. Terima kasih. 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 Salam jumpa, pemirsa kontributor sampah plastik terbesar adalah Kantong Plastik. Awalnya ditemukan untuk melayani kehidupan sehari-hari dan kebutuhan masyarakat modern. Namun sampah plastik sangat susah terurai membutuhkan ratusan tahun dan untuk membuatnya membutuhkan bahan baku serta energi dari minyak bumi yang tidak dapat diperbarui. Narasumber kita hari ini adalah seorang perintis dari penggunaan Environmental Plastik atau Envy Plus, kantong plastik yang terbuat dari tepung tapioca. Bagaimana dan ceritanya, ide, serta bagaimana kita bisa menggunakan kantong plastik yang lebih ramah lingkungan? Sebelum berbincang dengan beliau, mari simak terlebih dahulu tangan berikut. Di Indonesia, penggunaan kantong plastik menjadi momok yang menakutkan. Kantong yang dengan, mudah didapat, dan menolong manusia untuk menyimpan dan membawa berbagai barang ini menjadi benda berbahaya bila terbuang. Sampah plastik Sulit terurai, dan jika dibiarkan di tanah, nimbahnya akan mencemari air dan tanah. Berbagai kampanye disuarakan untuk mengurangi ketergantungan manusia terhadap kantong plastik. Sementara sebagian lainnya mencoba melakukan penelitian untuk mencari bahan baku kantong plastik yang ramah lingkungan. Seperti kantong berbahan dasar singkong yang diproduksi oleh PT Interaneca Kimia, Enviplas. Tidak seperti kantong plastik konvensional yang sulit terurai, Enviplas terbukti mudah terdegradasi ke alam lewat bantuan mikroorganisme, air, bahkan hewan seperti siput, udang, dan serangga. Enviplas membuktikan pengembangan baru dalam pemasaran green product. Terima kasih telah datang, Pak Herman. Terima kasih. Bapak adalah salah satu direktur dari PT Interaneca Lestari Kimia, Pak ya? Betul. Nah, idenya dari mana nih, Pak? Menjadi pionir untuk membuat kantong plastik berbahan dasar dari tepung tapioca, Pak? Ya, karena saya memang sudah bergerak di bidang kimia dan memang sudah lama juga bergerak di industri plastik. Dan saya melihat perkembangan harga-harga plastik itu sangat tergantung daripada minyak bumi. Di mana minyak bumi itu terus-terusan naik beberapa tahun sebelumnya itu, suatu saat banyak bahan kimia yang dibukin dari petrochemicals itu, itu harus beralih. Karena kalau enggak suatu saat habis, itu ke mana gantinya? Dan untuk plastik, pengganti yang paling visible adalah berasal dari polimer yang natural. Nah, itu kebetulan terus kemudian punya idea seperti itu, terus kemudian ketemu dengan grup saintis dari Tiongkok, di mana mereka cerita juga keinginannya untuk terjun ke situ. Dan mereka sudah milih bahan-bahan tertentu. Interaksi dengan mereka itu akhirnya menurutkan, oke kita go ahead dengan ini, bikin sesuatu formulasi yang seperti plastik, tapi bukan plastik. Tadi Bapak mengatakan polimer natural Pak ya? Polimer natural. Jadi sebetulnya ada kemiripan dari segi situnya. Ya karena kita tahu kalau di alam itu ada polimer itu bisa seperti karet itu polimer juga. Atau getah itu juga polimer juga. Cuman keterbatasannya juga ada itu. Sedangkan kalau starch, kecepatan tumbuhnya kan cepat sekali. Terutama apalagi tapioca, itu satu tahun bisa berkali-kali tumbuh. Dan kosnya di antara semua, starch itu paling murah. Dan secara nutrisi, nilainya itu paling rendah kalau untuk bahan makanan. Karena hampir tidak mengandung protein, hampir tidak ada vitamin dan lain-lainnya. Jadi bisa didaya gunakan. Bisa didaya gunakan, menu bukannya juga sangat mudah. Di luar negeri sih banyak yang mencoba pakai tepung jagung. Cuman tepung jagung tentu kan lebih banyak untuk makanan. Karena memang di luar negeri penanaman ubi singkong ini relatif kecil. Di Indonesia termasuk yang terbesar di dunia. Dan cepat tumbuh kalau di sini kan? Cepat tumbuh. Bukan hanya subur. Singkong itu khususnya di tempat yang tidak subur pun mudah tumbuh. Di tancap batangnya saja sudah tumbuh. Jadi boleh dibilang bahan bakunya melimpah Pak ya? Bahan bakunya melimpah. Pada saat ini memang termasuk murah. Cuman pada saat nanti misalnya kebutuhannya makin banyak-makin banyak. Karena konsumsi plastik itu sebetulnya ratusan juta ton. Kalau sebetulnya banyak pada saat itu pasti karena supply and demand. Harga akan ikutin gitu. Tapi dengan gampangnya juga petani akan menanam gitu. Tapi akan membawa manfaat ekonomi juga yang banyak sekali buat seluruh petani. Kemudian dari ID, kemudian dibantu oleh para ilmuwan tadi dari Tiongkok. Berapa lama untuk memujudkan menjadi suatu kantong plastik yang bisa digunakan Pak? Prosesnya itu hampir 8 tahun. Dari awal ID dapat dikatakan sudah mulai matem. Itu kira-kira 2 tahun yang lalu. Sudah bisa ditiup menjadi satu kayak tabung gitu ya. Kemudian bisa diteruskan. Untuk jadi kantong adalah di seal ujung-ujungnya. Tapi dalam praktek itu walaupun sudah bisa ditiup, Masih banyak kesulitan-kesulitan misalnya antara lain adalah sealingnya. Tidak rapat. Atau dia blocking. Artinya pada saat sudah jadi kantong mau dibuka itu susah. Nah itu proses fine tuningnya itu butuh waktunya juga panjang. Karena pada saat yang sama menge-develop formulasinya harus juga menge-develop permesinannya. Jadi developnya itu benar-benar seperti pingpong. Balik ke mesin, balik ke formula, balik ke mesin lagi. Benar-benar sampai akhirnya dua-duanya ketemu seperti apa yang sekarang. Sejak tahun lalu lah. Itu sudah ketemu. Makanya sejak tahun lalu itu ingin dikomersialkan secara betul-betul. Secara massal. Apakah Pak Irman juga terpikir selain daripada unsur ekonominya adalah unsur ramah lingkungan ya Pak? Ya. Karena memang pertama dari sumbernya sendiri. Dengan bahan-bahan yang dipakai dalam situ, sebagian besar, lebih dari 90 persen itu adalah sustainable. Bersal dari tanaman atau dari sumber bahan alam yang dasar-dasar sekali adalah batu kapur. Batu kapur itu setelah dipakai gimana pun akhirnya balik ke kapur lagi. Karena itu senyawa kalsium. Dan arang. Arang itu dari kayu dan sebagainya bisa banyak sekali sumber. Bisa dari batu barat tapi bisa juga dari kayu. Dan bahan-bahan ini itu hampir dikatakanlah 100% recycle. Balik ke alam, balik ke alam lagi. Dipakai balik ke alam lagi. Sehingga tidak akan menambah gas rumah kaca. Juga tidak akan menghabiskan sumber daya alam yang tidak terbaharukan. Nah sekarang bentuk yang terakhir ini mirip-mirip begini Pak ya. Kalau tidak salah nih Pak ya. Ada beberapa macam memang. Ya. Kalau dari di pegang tangan ini udah sangat mirip dengan plastik. Betul. Yang biasa Pak. Ya. Ini ada suatu keistimewaan kantong ini. Dia tuh ada keseimbangan dengan uang air di udara. Ya. Pada saat lembab dia akan menyerap sedikit air. Dan rasanya akan mungkin halus. Tapi kalau di jemur kering. Atau di ruangan air kondisi yang kering sekali. Dia lebih kering rasanya. Jadi mirip seperti kantong kresek ini. Bunyinya kresek. Kalau ini kan tidak ada. Makanya yang disebut kantong kresek karena ini kresek ini. Kalau ini sedikit. Ini bahan bakunya terdiri dari tepung tapioca aja. Apakah juga ada, masih ada plastiknya Pak? Sama sekali tidak ada plastik yang berasal dari petrolium. Jadi organik boleh dibilang. Ya kalau dikatakan organik. Saya kira memang betul. Lebih dari 90% bahannya di situ adalah senyawa, karbon, oksigen, dan hidrogen. Ya jadi pada saat dibakar, sisanya pun sedikit sekali. Seperti membakar kertas. Sebab yang besar adalah bahan-bahan organik. Nah kalau kita perbandingkan hasil produk akhirnya Pak ya. Antara kantong plastik biasa dengan kantong plastik yang mungkin sementara Bapak namai Envy Plus ya. Ini plus dan minusnya apa? Plusnya itu adalah jelas sekali yang kita target adalah keramahan lingkungannya. Jadi kita gak takut misalnya sebetulnya kita tidak hancurkan buang sampah sebarangan juga. Cuma kalau secara ini terbuang juga di alam, dengan cepat akan lenyap dari alam ini. Karena apakah itu dimakan bakteri, hancur, atau dimakan binatang. Karena ini sebagian besar kan bahan-bahannya berasal dari tanaman. Jadi binatang dengan sukanya, lahapnya makan. Seperti lihat nanti dari rekaman itu dimakan jangkrik, dimakan kecua, dimakan belalang. Bahkan udang atau keong dimakan semua. Kelemahannya, kalau dikatakan kelemahan, dia kurang tahan air. Karena pada saat kena air, terutama kekuatan sealingnya, bagian yang betul kantong itu di seal-nya itu, itu gampang lubang, gampang pecah. Karena bagian di situ kan menjadi sangat tipis kepadanya saat di seal. Nah itu kalau kena air, melunak, nah di situ akan gampang jebol. Jadi jangan dicelupin dengan air? Jangan dicelupin dengan air, jangan belanja hujan-hujanan. Tapi siapa yang mau belanja hujan-hujanan sih? Kalau plastik biasa, berapa lama sih pak telurannya pak? Sampai sekarang sebetulnya belum ada yang tahu pak. Belum ada yang tahu kalau secara alam benar, karena baru diciptakan cikguan berapa puluh tahun saja kan. Tapi kalau di lab dengan menggunakan disebutnya istilah waterometer, itu diperkirakan mesti ratusan tahun. 300 atau 500 tahun baru benar-benar balik ke alam. Bahkan ada yang mengatakan mungkin ribuan tahun. Tapi saya kira sih nggak sampai segitu lama, tapi mungkin 300 tahun. Paling tidak 400an tahun juga ya? 300-400 tahun sih mereka punya prediksi yang paling mendekati lah kalau menurut pendapat saya. Kalau produknya dari Envipa sendiri berapa lama pak? Kalau dibuang di alam, kalau nggak ada dimakan binatang, bakteri kan di mana-mana ada. Itu kalau di dalam tanah, mungkin kurang dari 3 bulan udah habis. Karena bakteri lebih banyak. Kalau di udara terbuka, kalau nggak ada bakteri, mungkin akan hancur dalam waktu 6 bulan. Mungkin sudah berkeping-keping, sudah nyebar kemana, akhirnya akan dimakan binatang juga. Jadi dalam rangka hari bumi di bulan April ini kan pak, kan kita prihatin bahwa kehidupan manusia modern ini ternyata banyak sampahnya pak ya. Terutama plastik pak ya. Kenapa kantong plastik ini menjadi sampah plastik yang paling banyak tertinggal dan mengotori, mencemari bumi ini pak? Sekarang hampir di segala kegiatan sehari-hari, orang butuhkan kantong plastik. Akibatnya, produksi kantong plastik tuh bermilyar-milyar. Indonesia saja lebih dari satu miliar kantong mungkin per bulan ya. Banyak sekali. Tapi karena butuh harga yang murah, dibikinnya tuh setipi-setipi sekali. Memang jadi sebuah kantong plastik, beratnya jadi minim sekali, ringan sekali. Dan itu tidak gampang membuangnya. Karena begitu dibuang, dengan gampang terkiup angin. Itu akan nyebar kemana-mana. Pada kantong plastik ini, pada saat sudah terbuang, selepas kemana-mana itu, mudah sekali untuk menesihkan kotoran segala macam. Itu pemulu gak ada yang suka. Jadi kalau dikumpulkan pun untuk membersihkannya, untuk memprosek kembali di-recycle. Itu ongkosnya lebih mahal daripada beli plastik baru. Maka mereka lebih suka botol, air, gelas, gitu ya. Berat, mempukkannya gampang. Sepuluh botol, beratnya sudah lumayan. Tapi kalau kantong plastik? Kantong plastik, gak ada nilainya. Bersihnya susah, nilainya kecil. Sehingga jadi cenderung orang, kalaupun ada pemulung pun gak mengungut kantong plastik. Mengungutnya botol, sandal, dan lain-lain, gitu. Tapi kantong plastik dibiarkan saja. Nah, itu akhirnya yang lumpuh. Nyumbat saluran air, nyumbat got, terbawa ke laut, rusak. Contributor Jakarta banjir juga nih, Pak. Contributor. Ingat kalau waktu saat terjadinya longsor tanah atau tempat penimuan sampah di Bandung. Ya, dulu gajah. Berapa puluh orang meninggal. Karena kantong plastiknya itu menutup air masuk ke bawah. Jadi semua seakan-akan ngambang semua. Jadi pada saat hujan lagi, itu terjadi longsor. Akhirnya nimbun orang, nimbun rumah, dan sebagainya. Baik Pak Herman, menarik perbencian kita. Tapi kita jeda dulu sebentar, nanti kita lanjutkan, Pak. Pemirsa, bagaimana tanggapan masyarakat tentang kantong plastik perdaan dasar Singkong? Mari kita simak tayangan berikut. Bahayanya bisa merusak lingkungan. Oh, ini bisa terurai. Lebih bagus ini dong. Kalau harga lebih mahal, tapi bisa terurai. Lingkungan kita lebih apa, lebih bagus pakai ini. Daripada ini. Untuk keperluan sehari-hari untuk tempat sampah. Ini agak lentur. Ini agak licin. Nah, ini adalah apa yang pasti terbuat dari tepung? Lebih bagus. Kalau gitu masih pakai plastik yang terbuat dari tepung lebih bagus. Untuk taruh apa aja gitu. Kalau misalnya keluar atau apa, ya disimpan, terus nanti dipakai lagi. Ini mungkin bisa, ini ya, bisa terurai punya. Ya, sebaiknya pakai yang ini gitu. Supaya untuk, itu ya, untuk lingkungan kita juga ya. Dari segi kekuatan produknya sendiri, apakah Pak Herman merasa bahwa kantong plastik MPPAS ini bisa, nantinya bisa menggantikan kantong plastik yang sering digunakan? Misalnya, belanja ke pasar, dari supermarket ini, Pak? Saya mesti akuin bahwa pada saat ini, kekuatannya itu masih kalah dengan barang yang dibuatkan secara sintetis dari Venturilium. Terutama, pada saat udara lembab, atau pada saat suasana yang sangat dingin dan sangat kering. Pada saat sangat dingin dan sangat kering, dia akan menjadi kaku dan akan jadi rapuh. Jadi ada dengan polyethylene. Tapi kalau untuk kebutuhan misalnya belanja di department store, supermarket yang ringan-ringan, bungunya paling-paling bebannya 2-3 kilo, itu gak ada masalah. Kita pernah di uji coba di pabrik kita, kita gantung yang ketebalan 60 mikron, kita gantung dengan beban batu yang seberat sampai 12 kilo. Itu oke, gak apa-apa. Tapi kalau misalnya barangnya itu banyak yang tajam-tajam, itu akan mudah tertusuk. Walaupun tidak sekuat kantong plastik, tapi umumnya sudah akan memadai. Kalau kita melihat populasi Indonesia cukup besar Pak ya. Negara keempat kalau tidak salah terbesar populasinya di dunia ya. Kedepan kan tentunya banyak juga selaras dengan kemajuan ekonomi, mungkin juga akan semakin banyak konsumsi atau kebutuhan tentang packaging yang berbahan dasar. Kalau tidak plastik ya, environmental plastic ya Pak. Apakah Bapak melihat bahwa ada tren juga di dunia ini sudah mencari bentuk-bentuk yang sebagai alternatif yang lebih ramah lingkungan juga nih Pak? Iya, terutama negara-negara yang sudah establish. Saya ambil contoh saja di Amerika. Di California itu peraturan pemerintahnya itu sudah menglarang 100% pemakaian plastik pada tahun 2015. Pabrik-pabrik plastik atau bahkan pengusaha-pengusaha toko, departemen store itu sekarang itu risau luar biasa. Karena kalau pada saat benar-benar di-ban itu plastiknya yang dari Poterilium, gantinya sekarang ini nggak ada. Belum ada. Dan ada yang memang ramah lingkungan, tapi harganya sangat-sangat mahal. Bahkan mungkin 8 kali lebih mahal daripada kantong plastik yang sekarang biasa ada. Nah tunggu dulu Pak, kalau berbicara harga ini tadi saya belum tanya berapa harganya nih Pak? Harganya itu pada saat ini berupa kantong itu kira-kira dengan ketebalan yang sama itu kurang lebih sekitar 2 kali lebih. Ya 2 kali kurang lebih sama. Hanya 2 kali ya, jadi sebetulnya cukup menimbang dari kenamaan lingkungannya mungkin. Sebetulnya buat sekali. Ya perlu dipertimbangkan ya. Betul. Nah di beberapa negara mereka berhasil men-develop barang-barang yang lebih ramah lingkungan.